Anak sering terlihat tidak nafsu makan, lemas dan berat badan tidak kunjung naik, bisa jadi itu gejala cacingan. Apa sih cacingan dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cacingan adalah kondisi di mana terjadi infeksi dalam tubuh yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Parasit cacing ini ada bermacam-macam, dari cacing pita, cacing kremi, hingga cacing gelang. Infeksi cacing gelang atau Ascariasis merupakan salah satu infeksi cacing yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Ascariasis dapat disebabkan oleh cacing Ascaris Lumbricoides dan cacing Ascaris Suum. Ascariasis karena cacing Ascaris Lumbricoides lebih sering karena cacing ini menggunakan manusia sebagai inang utamanya. Sementara, infeksi cacing Ascaris Suum lebih jarang karena inang utama cacing ini adalah babi. Infeksi cacing ini umumnya terjadi melalui tanah yang terkontaminasi tinja yang berisi telur cacing Ascaris, baik tinja yang berasal dari manusia ataupun dari babi. Manusia bisa terinfeksi cacing ini kalau nggak sengaja menelan telur cacingnya. Bisa melalui tangan yang kotor habis menyentuh tanah, atau dari makanan yang nggak sengaja terkontaminasi. Satu minggu setelah nggak sengaja menelan telur cacing Ascaris, telurnya bakalan menetas jadi larva. Larva akan bermigrasi atau berpindah menuju ke paru-paru melalui aliran darah. Pada fase ini, Ascaris jarang menimbulkan gejala. Kalaupun ada gejala, biasanya nggak spesifik. Kadang bisa berupa batuk, sesak nafas, rasa tidak nyaman di dada, dan kadang-kadang demam. Larva cacing ini akan terus berpindah sampai di tujuan akhirnya, yaitu di usus halus. Di usus halus, larva kemudian berkembang jadi cacing dewasa hingga akhirnya muncul gejala seperti rasa mual, muntah, sakit perut, konstipasi atau diare, nafsu makan berkurang, hingga penurunan berat badan. Jika infeksinya parah, cacing dewasa ini dapat menyumbat saluran cerna, menyebabkan usus perforasi atau bocor, hingga bisa menyebar ke saluran empedu dan pankreas. Cacing dewasa ini juga bisa keluar melalui tinja. Kalau mengalami gejala seperti tadi, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Kalau memang terbukti mengalami cacingan, dokter akan memberikan obat cacing dan obat-obatan lain sesuai dengan keluhan. Terus, gimana cara mencegah infeksi cacing ini? Yang paling penting, cuci tangan dengan sabun dan air bersih secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet atau bermain di tanah. Minum air yang bersih dan aman, Pastikan makanan dimasak dengan baik, sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi mentah harus dicuci dengan baik dan dikupas sebelum dimakan. Hindari buang air besar sembarangan Jika menggunakan tinja manusia atau babi sebagai pupuk, pastikan tinja sudah diproses untuk menghancurkan telur cacing. Atau biar aman, sebaiknya minum obat cacingan secara rutin tiap 6 bulan yang bisa dibele bebas di apotek. Ini kata dokter tentang Ascariasis atau cacingan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video!